Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresoler Di sini kami akan share banyak panduan untuk kita belajar bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Selamat malam, mari kita belajar lagi Kali ini kami akan membahas tentang Corel Video Studio Corel Video Studio 2018 ya Kita akan belajar tentang layar ya Jadi kita akan menambahkan layar pada Corel Video Studio Apa sih fungsi layar ini nanti kami jelaskan Kita buka terlebih dahulu dengan mengucap pasmalah bismillahirrahmanirrahim Oke sekarang kita buka Corel Video Studio nya Ini adalah tampilan Corel Video Studio 2018 seperti ini Kami suka mengedit menggunakan Corel Video Studio Untuk mengedit video pre-wedding Atau mungkin video blog Saya suka menggunakan Corel Video Studio Kalau di komputer Untuk di handphonenya saya menggunakan KineMaster Ada panduannya juga untuk KineMaster di channel kami Oke jadi disini kami akan memberi panduan Kita akan memperdalam lagi ilmu tentang Corel Video Studio ya Kemarin saya mendapat sebuah pertanyaan masuk tentang Bagaimana sih Bang cara menambah video di atas video Jadi ada di belakangnya video di atasnya juga video Nah satu contoh disini Anda perhatikan pada bagian layar disini Ini layar 1 untuk video utama Ini untuk video ya disini anda perhatikan Nah untuk layar kedua Overlay 1 Ini untuk video kedua Oke jadi disini anda sudah maksud mungkin Jadi kalau kita masukkan sebuah video Misalkan saya insert sebuah video dari sini saja ya Bawaan disini Nah ini adalah video utama Di background utama disini Layar utama Nah saya akan menambahkan Video 2 Di bagian overlay disini Oke saya tarik lagi videonya disini Nah bisa anda lihat disini Nah disini anda bisa lihat Ada video baru kan Tertambah oke Ini Jadi ini video utama Dan ini video kedua Jadi video di atas video Ini maksudnya seperti itu Jadi caranya seperti itu Nah Jika anda ingin menambahkan Sebuah video lagi disini Disambing sini Caranya Kita setting terlebih dahulu Pada bagian layar disini Ini kan layarnya cuma 1 Layar overlay 1 Kita tambahkan 2 Klik kanan disini Atau disini Terserah Disini juga gak apa-apa Nah nanti akan Ada menu seperti ini Disini anda pilih Track manager Disini anda klik Oke Nanti terbuka kotak dialog Seperti ini Disini anda klik pada bagian Overlay track Disini anda pilih Berapa terserah Misalkan mau nyampe 20 Gak apa-apa Saya akan menambahkan 2 saja Klik Oke Lalu pilih Lalu pilih Oke Nah sekarang bisa anda lihat Disini ada overlay 1 Overlay 2 Nah Jadi saya akan menambahkan video Disamping sini Jadi saya akan menambahkan Sebuah video Di overlay 2 Satu contoh Video yang ini ya Kita tarik Kita tempatkan disini Nah nanti Posisinya Seperti ini Oke Tinggal kita geser saja Kita atur Oke Ini sudah disamping Kanan Ini disamping kiri Oke Jadi seperti itu Kita potong saja Kita samakan Nah Jadi video ini sudah berbaris Seperti ini Oke Sekarang kita tempatkan Tengah-tengah ya Biar rapi Oke Ini Cara menambahkan Video di atas video Ini untuk video utamanya Coba kita apply Nah Nah Jadi seperti ini Nah Terus Bagaimana cara menambahkan List putih pada video ini Sebagai petanda Jadi kita akan menambahkan List putih Di pinggirnya Sebagai tanda Caranya seperti ini Anda klik saja pada Video Pada overlay satunya Yang akan Anda Beri garis List putih ya Anda beri list putih Anda klik disini Lalu Anda masuk ke sini Anda perhatikan mouse kami Soliberty and funnel Oke option funnel Nah disini Jika sudah masuk ke sini Anda klik disini Mark Dan creator key Anda klik saja Nah Pada bagian ini Ini warnanya Bisa Anda ganti Terserah Saya akan memberikan list putih Jadi putih saja Anda tambahkan disini Satu Dua Misalkan dua ya Oke Atau satu Saya akan menambahkan dua Biar jelas Dua Nah satunya lagi Kita klik lagi Kita tambahkan Nah ini kan sudah jadi Ini Kita klik lagi disini Satu Dua Oke Bisa Anda lihat Ini sudah ada list putihnya Sebagai tanda Jika kita play Seperti ini Oke Jadi ini untuk Open line 1 Open line 2 Dan video utama Oke jadi seperti itu Nah buat Anda yang ingin menambahkan Dua Efek Title Nah ini Title juga bisa Anda tambahkan Misalkan Anda ingin menambahkan Sebuah text ya Saya akan Ambil text dari sini saja Tidak menulis secara manual Misalkan Saya Ambil yang ini Kita tarik ke sini Oke Nah seperti ini Kita tempatkan disini Misalkan ini Kami tulis Yaitu Video 1 Kosong 1 Oke Seperti ini di bawahnya Ini kan ada garis Bawahnya Kita remove saja Kita masuk ke sini Ini kita Tandanya kita buang Oke seperti ini Kita geser ke sini Nah Kita akan menulis Video 2 disini Sebenarnya Kalau kita menulis secara langsung Juga bisa seperti ini Kita klik saja Kita tulis secara langsung Oke Tapi disini saya akan menambahkan Title saja Titlenya menjadi 2 Nah Masih sama Kita klik kanan disini Lalu pilih track manager Kita tambahkan Sebuah title disini Anda perhatikan disini bisa Cuma bisa menambahkan 2 layer Klik ok Nah Ini sudah menjadi 2 layer 1, 2 Oke Saya akan tambahkan Text yang ini Gantian Oke Kita tempatkan disini Title 2 Kita ganti textnya Misalkan Kita ganti Textnya Yaitu Video 2 Nah ini textnya Latin Seperti ini Remove Backgroundnya Oke seperti ini Nah Jadinya seperti ini Kalau kita play Satu contoh Seperti ini Oke Kayak gini saja Nanti settingannya Setelah Ini terlihat Misalkan kayak gini Video 1 terlihat Oke Finish Lanjut Ketulisan Video 2 Nah kita geser Kesini Video 2 Masuk Ini kan Mengetiknya Sudah kelar Sudah selesai ya Masuk video 2 tulisan Oke Hasilnya seperti itu Kita geser lagi Kesini Jika kurang pas Oke Nah Poise Yang pasti Ini Ini untuk menambahkan Suara Suara tambahan Misalkan anda ingin merekam suara anda Anda masukkan Anda Silahkan record saja disini Ini Tambahkan Suara anda Oke Sekarang musik ya Musik Musik juga sama Jika anda ingin menambahkan beberapa musik di dalamnya Satu contoh Misalkan saya akan menambahkan sebuah musik Disini musikku Oke Saya akan menambahkan musik apa ini Ntar Saya apply terlebih dahulu Musik ini saja Saya tarik tempatkan ke musik satu disini Oke Nah Sedangkan musik satu kan Ini sudah Kita gunakan ya Audionya Untuk layarnya Kita ingin menambahkan musik lagi di bawahnya Masih sama kita gunakan Kita tambahkan layar lagi Klik kanan Pilih tag manager Kita tambahkan track musik disini Jumlahnya tak terbatas Nah disini tertulis 8 Saya tambahkan 2 Klik oke Oke nanti ada Nanti ada musik 1 dan musik 2 Ini pada bagian layar Oke Jadi kita dapat menambahkan musik lagi di bawahnya Oke seperti ini Nah jadi nanti suara musiknya ada 2 Seperti ini Kita play ya coba Nah bisa anda lihat Oke kita Angkat ya Biar lebih jelas Ini videonya Makin kecil Nah Seperti ini layarnya Strukturnya Jadi ada Layar musik ada 2 Layar titel ada 2 Dan overlay ada 2 Untuk video utama ada 1 Oke Jadi nanti Oke kita perbesar saja Ini enaknya di corel Saya menyukainya bisa disetting seperti ini Maksudnya kita setting Sesuka hati kita seperti ini Nih Jadi kita dapat mengatur video Atau apa Light outnya Yang kita mau Seperti yang kita mau Mau kita tempatkan dimana saja bisa Oke kita untuk melihat ini ya Untuk melihat layar Nah Kita geser ke sini Kita play Oke Jadi seperti itu Kalau anda ingin menambahkan beberapa lapis objek Seperti itu Jadi layar 1 Layar 2 Untuk musik Musik 1 Musik 2 Untuk titel Titel 1 Titel 2 Jadi seperti itu Nah Ini semoga menambah pengatuan anda Karena ini sudah malam Sampai disini saja Ini beginilah cara menambahkan Sebuah Layar pada Corel Video Studio Oke Untuk mengembalikannya Seperti semula Ini temanya kan sudah di atas kacak Light outnya Anda masuk setting Lalu pilih Disini Per patches Disini Lalu anda pilih Light out Lalu disini anda pilih Devil Lalu klik ok Nanti kembali Seperti semula Oke Jadi seperti itu Buat anda yang mau mencoba Selamat mencoba Panduannya sampai disini saja Semoga bermanfaat Wabila itu berkuali dia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba